Oke guys, karena di video sebelumnya aku mendapatkan banyak sekali komentar positif dari kalian kali ini aku bakal sharing lagi tentang AI yaitu voice changer menggunakan AI jadi model-model yang udah kalian buat sebelumnya menggunakan softfeeds, menggunakan RVC itu bisa kalian gunakan sebagai voice changer nah contohnya kayak gimana bang? nih kita lihat disini aku ada model Xiao, Nahida, sama Child kita coba ya halo, halo semuanya nama ku Xiao kiero, kiero, wamekugai, kokoda, kokoda kayak gitu guys kita coba untuk yang Nahida halo nama ku Nahida semoga kalian menikmati video kali ini tewo senagimashio halo nama ku Child salam kenal semuanya itai karagaman siroyo itai karagaman siroyo gitulah ya kurang-kurang kurang-kurang kurang kurang lebih aku nggak bisa kurang lebih aku nggak bisa jadi mirip nggaknya itu mirip nggaknya itu juga tergantung dengan tune suara kita sendiri gitu guys nah kurang lebih itu preview-nya langsung aja kita ke tutorialnya ini aku close dulu jadi untuk tutorialnya kalian bisa ke link yang aku sedia di deskripsi jadi disini link github untuk voice changer yang dibuat oleh Okada orang dari Jepang nah disini itu untuk software yang dia buat itu kita bisa bikin sebagai voice changer untuk model-model yang udah kita buat sebelumnya jadi model soffits itu bisa terus model RVC juga bisa selain dua model itu ada model MMVC dan juga DDSP yang ini aku keduanya belum pernah coba nah terus untuk downloadnya itu kalian ke bagian bawah disini yang tabel nomor 2 ini ada yang untuk Windows ini kalian download yang ini itu besarnya kurang lebih 2,8GB dan kalau kalian nanya bang 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 di HP bisa bang nggak bisa untuk kali ini ya terus kalau kalian nanya bang bang di HP kentang bisa bang ya di HP kentang di laptop kentang bisa bang aku kurang tahu untuk requirement pastinya ini tuh butuh spesifikasi yang kayak gimana cuman ya kalian bisa coba sendirilah kalian bisa kira-kira sendiri laptop kalian itu kentang atau nggak komputer kalian kentang atau nggak namun disini aku cuma bilang ini bakal perlu resource yang lumayan besar gitu dan ini dijalankan di komputer kalian sendiri atau laptop kalian sendiri kalian klik yang link normal ini terus kalian download ini google drive-nya dalam bentuk .zip ini ya kalian download terus kalian ekstrak kalau dipunyaku nanti dia jadinya kayak gini nih foldernya namanya mmv server seo gitu terus setelah kalian ekstrak kalian ke bagian sini bagian here ini kalian klik aku buka di new tab nah disini kalian bakal diminta untuk menginstall atau mendownload mendownload hubert jadi kalian bisa pergi ke ini link disk repository ini buka di new tab terus kalian ke bagian bawah nah disini ada hubert base pt kalian klik ini ikon downloadnya sekitar 190 MB nanti setelah kalian download itu kalian cut atau kalian copy dan pastekan di file mmc server ini jadi contohnya kalau punya aku itu ada di H mana H C D ini H hubert base pt jadi pastekan disini oke jadi hubert base pt ini itu untuk kalian yang menggunakan model rvc kalau kalian yang menggunakan model soffits itu kalian bisa ke github yang ini nanti aku sediain di deskripsi terus kalian ke bagian bawah kalian cari yang content fact legacy 500 kalian download yang ini ini kalian klik download besarnya itu sekitar 1,2 giga ya disini aku udah download jadi gak aku download lagi sama juga nanti kalau udah selesai kalian download kalian pastekan disini jadi disini ini punya aku checkpoint base legacy 500 pt cuman disini aku mau ngasih tau ke kalian untuk voice changer ini itu lebih bagus dan lebih ringan menggunakan model rvc dibandingkan model soffits model soffits ini jauh lebih jelek lah dibandingkan model rvc setelah aku coba nanti hasilnya bisa kalian lihat sendirilah nah setelah kalian download keduanya yang checkpoint base legacy sama hubert base ini boleh kalian download salah satunya tergantung kalian mau pakai yang soffits atau rvc kalau yang soffits ini kalau yang rvc ini setelah itu kalian scroll ke bagian bawah kalian cari yang start underscore http kalian double click nah nanti akan memunculkan softwarenya ya akan meran softwarenya disini itu tampilannya awal itu bakalan kayak gini jadi kalau kalian menggunakan soffits itu kalian pilih yang soffits svc 40 yang tanpa fit v2 yang kiri ya nah disini caranya itu yang perlu atau paling penting kalian setting itu adalah ini kalian ke model setting disini kalian pilih config.json yang bakal kalian gunakan misal aku pakai model soffitsnya who tau disini ini confignya terus pthnya itu yang ini terus tinggal kalian pencet upload nah sambil menunggu uploadnya karena disini model soffits itu kan berat-berat 500 mb semua sedangkan model rvc itu cuma 50 mb jadi lebih ringan model rvc terus di audio input ini ganti dengan mic kalian terus speakernya ganti dengan speaker kalian nah terus setelah itu ini untuk suppression suppressionnya bisa kalian nyalain jadi ini untuk menghilangkan noise dari mic mic kalian terus untuk pitchnya itu di bagian tuning ini jadi karena aku suara cowok pengen ngomong suara cewek suara hutau disini kita naikin pitchnya jadi sekitar 12 cuman aku udah aku bilang jadi untuk hasilnya disini gak bakalan terlalu bagus untuk soffits ini ya lebih bagus yang revisi kita lihat aja ini kalau udah selesai tadi uploadnya kita klik yang start tes tes testing testing halo semuanya oke disini kayaknya terlalu berat jadi ini tuh masih pemanasan jadi ini tuh masih pemanasan jadi kalian bisa lihat di angka rest sini ya jadi berapa waktu yang diperlukan untuk voice changernya mengeluarkan hasilnya gitu jadi 1000 itu setara 1 detik tadi kan sampai 5000 7000 itu berarti kayak perlu 5 detik 7 detik nah itu tuh tergantung ke yang aku bilang tadi berat modalnya ini 500 mb terus disamping itu juga tergantung ke device kalian komputer atau laptop kalian dan hasilnya gak terlalu ini guys halo semuanya halo semuanya nama ku hutau nama ku hutau hiricaru no onisaga gak gak bagus sih menurutku kalau pakai yang sofit sekarang kita coba untuk pakai yang rvc ya jadi pakai yang rvc ini kalau buat kalian yang belum punya modal rvc kalian bisa ikuti tutorial ku di video yang sebelumnya nah disini sama juga disini yang beda itu di rvc kita perlu 3 file pth npy sama index jadi kalian cari itu kan pasti kalian punya kalau kalian udah training suatu model disini aku pakai model xiao ku jadi disini aku udah punya indexnya npy nya sama pth nya tinggal kalian masukin sesuai ini pth npy index nah setelah itu setelah kalian setting itu kalian taruh disini pitch nya kalau xiao kan cowok jadi aku pasang 0 aja upload dan disini kita bisa masukin 3 model sekaligus kalau di rvc jadi ada 0 terus 1 disini aku masukin yang nahida pitch nya 12 upload terus disini model yang ketiga aku taruh si child karena suaraku kayak deep banget gitu kan sedangkan suaranya si child ini agak tinggi dikit gitu jadi aku taruh 2 disini upload terus untuk yang lain yang perlu kalian setting disini mungkin ya cuma device settingnya kayak tadi saya atur ke microphone sama speaker kalian terus suppressionnya aku nyalain yang suppression 2 untuk ngilangin noise dari miku terus untuk converter settingnya yang aku rubah itu ini jadi 128 dan ini 4096 untuk penjelasannya nanti aku jelasin tiap settingannya apa fungsinya halo semuanya halo semuanya nama ku xiao nama ku xiao semoga kalian menikmati video kali ini nah ini kalau pakai yang nahida jadi kalau pakai yang rvc itu rest disini cuma sekitar 200-300 ms atau sekitar 0,2 sampai 0,3 jadi lebih bagus pakai model rvc dari suaranya juga lebih bagus model rvc disini kita coba stop nah sebenarnya itu aja tutorialnya kalau kalian udah merasa cukup kalian bisa stop sampai disini tapi selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian settingan setingan ini tiap settingan disini apa aja sih fungsinya gitu kalau kalian mau lanjut silahkan nah jadi disini aku bakal sambil baca juga jadi kan untuk model setting ini setiapnya kita udah tau untuk model fitur indexnya kita udah tau terus untuk half precision ini apa jadi untuk half precision disini kita bisa milih apakah kita akan menggunakan float 32 atau float 16 jadi kalau aku gak salah ngertiin jadi kalau kalian gak centang dia bakal pakai float 32 sedangkan kalau kalian centang itu dia bakal pakai float 16 yang dimana kalau kalian kalau kalian centang itu dia bakal lebih cepet tapi akurasinya berkurang jadi bebas terserah kalian kalau kalian centang ini itu lebih cepat lebih ringan tapi akurasinya makin jelek gitu kalau kalian gak centang berarti yang memang dia agak sedikit lebih lambat tapi akurasinya itu lebih bagus gitu selalu ada apa namanya ada plus minusnya terus tune ini kan pitchnya kalian udah tau terus untuk quality control disini ini kalau ada gema itu bisa di cancel pakai ini terus suppression 1 suppression 2 ini untuk ngilangin noise kalian bisa pilih salah satunya atau mungkin kalian perlu keduanya terus gain control ini kalau yang in ini berarti untuk meningkatkan suara mic kalian gitu supaya lebih jelas supaya lebih keras kalau out ini berarti untuk memperjelas suara voice changernya halo nama aku xiao halo nama aku xiao halo nama aku nahida halo nama aku halo nama aku nahida nahida nah gitu untuk volumenya aja sih terus f0 detektor sama juga dio ini lebih cepet tapi akurasinya jelek harvest ini lebih lama tapi akurasinya lebih bagus kita coba harvest halo nama aku nahida nama aku nahida dia emang agak lebih lambat sampai 400 500 600 500 600 iya kan tapi kalau dari segi ininya seharusnya akurasinya lebih bagus gitu terus disini sampling ini untuk nge-record ya tes 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 eh gak deng harus di start dulu kayaknya tes 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 123 tes 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 123 tes 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 123 nah gitu itu untuk kalian untuk kalian untuk kalian membandingkan aja sih terus disini speaker setting tuning bla 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 halo nama aku xiao halo nama aku xiao halo nama aku xiao halo nama aku xiao jadi kalau kayaknya ini kak penin tuning disini gak terlalu ngalui disini gak terlalu naruh ya ini 0 ini 0 dan ini 13 dan ini 13 ini ngaruh anjir ngaruh anjir jadi disini kita biarin 0 disini kita biarin 0 aja kayak tadi belum masuk settingan jadi disini itu untuk harfisi dia ada 2 2 settingan gitu ya 2 2 kali pitch kalau kalian udah ngatur pitchnya disini kayaknya pitch yang disini kalian biarin aja 0 coba nahida halo nama aku 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 nahida oke jadi dari percobaan yang aku lakuin tadi jadi emang awalnya kalian masukin disini tunenya mau berapa kan cuman kalau di pertengahan jalan setelah kalian atur tunenya terus kalian mau ubah lagi itu kalian bisa ngubahnya disini gitu misal awalnya kalian masukin dan Xiao itu nol di sini kan cuman kalian enggak sahur nol tuh kayaknya terlalu ini ya masih terlalu dip kalian ganti lewat sini itu bisa atau kalian ganti lewat sini kalian naikin terus klik upload lagi bisa gitu terus di bawah sini di bawah sini itu ada indeks resio ada indeks resio itu seharusnya itu seharusnya bagus di 0,6 Agustin 0,6 Halo nama ku Xiao Halo nama ku Xiao jadi ini sama kayak jadi ini sama kayak di tutorial kusebelum ya indeks resio ini ini indeksnya ini maksudnya jadi indeksnya kayak bumbunya gitu ya karena kita pakai suara Xiao jadi kayak bumbu Xiao gitu kita kayak apa namanya kasih 0,6 bumbu Xiao gitu supaya kayak lebih mirip Xiao lagi gitu terus silent threshold ini mungkin perlu kalian naikin kalau semisal kami kalian banyak noise nya cuman aku biarin default sih sekian terus sisanya 128 496 itu aja sih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati voice changer nya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini sampai jumpa di tutorial 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 lainnya bye 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 bye